Intro Pemirsa kalangan legislatif melakukan pembahasan Tata Tertib tahun 2023A melalui Panitia Kerja Panja dalam rangka menyempurnakan TATIB Dewan melalui proses revisi yang digelar selama 3 hari Kepada sejumlah wartawan Ketua Panitia Kerja Panja Tata Tertib DPRD Kota Banjarmasin Soehro Wardi menyatakan guna meningkatkan kinerja dan tugas para wakil rakyat pihaknya menggelar rapat dalam rangka menyempurnakan TATIB Dewan melalui proses revisi Poin penting dalam pembahasan diantaranya kehadiran saat rapat Panitia Khusus, rapat paripurna dan rapat dengar pendapat atau RDP agar sesuai korum Disampaikan Soehro pembahasan rapat Panja Tata Tertib DPRD Kota Banjarmasin ini digelar selama 3 hari pihaknya akan terus menerima berbagai masukan dari seluruh anggota Dewan yang terdiri dari Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam RDP, dalam ahla apa saja bisa didorong absensinya untuk jangan sampai rapat dihadiri beberapa orang apalagi prinsipnya ini kan pembukaan rapat kalau misalnya di Panja ataupun pansus-pansus bahkan finalisasi bahkan jadikan sempat terjadi perdebatan memanas kalau jangan sampai hanya di pembukaan saja di tengahnya tidak ada yang datang harusnya sampai final itu semuanya pada lengkap artinya secara politik 50 plus 1 itu menjadi dasar lebih kan lebih baik ya lho supaya proses jalannya rapat-rapat tersidang-sidang itu berjalan efektif dan sangat akuntibel lebih lanjut Sukro menambahkan dengan direvisi perda tata tertib DPR di Banjarmasin juga dapat semakin memperkuat jalinan sinergitas antara legislatif dan eksekutif sehingga mampu memujudkan upaya pembangunan yang lebih baik lagi di Kota Seribu Sungai Rishnah Bajjar TV